Tim gabungan dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum Lampung mendatangi proyek pembangunan jembatan layang atau flyover yang membentang di atas perlintasan rel kereta api di Jalan Sultan Agung, Kedaton, Bandar Lampung. Kedatangan petugas dari provinsi ini untuk memastikan pengerjaan flyover sesuai prosedur. Petugas melakukan pengukuran ulang mulai dari ketinggian flyover, ruas jalan hingga jarak bangunan terdekat dengan perlintasan kereta api. Pengecekan lain mulai dari segi fisik, keselamatan perjalanan kereta api maupun keselamatan arus lulintas jalan raya serta dampak pembangunan flyover. Sejauh ini belum ditemukan ada pelanggaran pada proses pembangunan flyover di Jalan Sultan Agung, Bandar Lampung. Pembangunan flyover dengan panjang 300 meter dan lebar 10 meter ini dibangun dengan anggaran APBD Pemkot Bandar Lampung senilai 35 miliar rupiah. Pembangunan flyover bertujuan untuk mengurai kemacetan kendaraan di jalur ini. Proses pembangunan flyover sudah mencapai 75 persen dan pengerjaannya ditargetkan selesai pada akhir bulan Februari mendatang. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung.